Guys, kalian ada gak yang sehobi sama gue kalau lagi di kamar mandi tuh dengerin lagu? Nah, jujur aja dulu gue sering banget kalau mau ke kamar mandi tuh kayaknya agak kurang ya kalau gak bawa HP sambil dengerin lagu. Karena dulu tuh gue masih pake iPhone 5s karena gak terlalu khawatir semisal HP itu jatuh atau masuk ke dalam bak mandi. Nah, sekarang gue pake HP ini, iPhone 11 Pro Max, takut banget kalau HP ini sampai masuk ke dalam bak mandi. Ya, masuk ke dalam air lah ya. Walaupun emang udah ada proteksi IP60X, tapi tetep aja bro, ini HP 20 jutaan. Kalau masuk ke dalam air tuh rasanya ya gak akan ikhlas. Jadi gue punya solusinya nih buat kalian yang sehobi sama gue kalau ke kamar mandi tuh bawa HP untuk dengerin lagu. Yaitu solusinya tuh ini, speaker Bluetooth portable dari Saku Mini Y2 yang punya cantelan kayak gini. Jadi bisa digantung di belakang pintu kamar mandi yang biasanya ada gantungan baju kan? Jadi gak harus masukin HPnya ke kamar mandi, cukup bawa speaker ini aja. Nah, ini tuh penerus dari Saku Mini Y6 yang pernah kita bahas tahun lalu. Tentunya kalau penerus ada upgrade dong. Dan menurut gue, upgrade yang signifikan tuh di sound quality-nya yang jempolan banget dibanding Saku Mini Y6 kemarin. Hasil dari suara speaker ini tuh gede dan bass-nya juga nendang, tapi gak lebah ya. Jadi karakter suaranya lebih ke bass. Dan untuk masalah latency, delay-nya masih layak banget kalau dipakai untuk nonton. Tapi beda halnya lagi kalau dipakai gaming. Pasti berasa banget. Awalnya gue tuh gak terlalu banyak ngarep sih dari speaker kayak gini. Karena kalau kita lihat dari bentuknya yang kecil, terus harganya cuma Rp299.000an lagi. Tapi pas dicoba, wow, impressive sih. Ini speaker mini portable yang sangat gue rekomendasiin ke kalian. Walaupun harganya Rp299.000an, mereka tetap kasih build quality yang premium. Kalau dipegang, gak berasa murahan dan gak gampang lecet juga. Terus di bagian belakang sini punya tiga tombol. Sebelah kiri untuk ngecilin volume, tengah untuk play atau pause dan jadi tombol power juga. Dan sebelah kanan untuk gedein volume. Sayangnya sih untuk masalah charging, dia masih pake USB Type-B. Tapi gak jadi deal breaker juga sih. Tetep oke kok. Anyway, speaker ini bisa pake mode stereo kalau belinya dua. Terus lebih hemat lagi. Kalau beli satu Rp299.000an, kalau beli dua Rp569.000an. Lumayan hemat Rp29.000an. Nah, cara pake mode stereo tinggal hidupin aja dua-duanya, terus konekin ke Bluetooth. Ntar satu sama lain bakal ngelink sendiri. Oh iya, speaker ini tuh gue jadiin sebagai speaker PC desktop gue yang ini. Dan di speaker ini tuh kita bisa ngatur mau pake mode mono atau mode stereo. Tapi pas kita ubah ke mono dia cuma hidup satu doang. Tapi hasil suaranya jadi kayak gini. Kita atur dulu ke mode mono. Tuh, hasil suaranya jadi lebih jelek sih kayak ketutupan gitu. Tapi pas kita ubah ke mode stereo. Tuh, hasil suaranya jadi tambah cakep dan lebih nendang. Jadi menurut gue tetep pake mode stereo-nya aja. Tapi mode ini tuh cuma berlaku kalau speaker satu sama lain ini udah ngelink ya. Dan kalau kalian cuma beli satu, hasil suaranya tetep normal kayak di mode stereo ini. Dan di speaker ini tuh bisa mati sendiri kalau udah di-disconek selama 10 menit. Dan fungsi lain dari cantelan ini tuh jadi stand yang menurut gue bikin tampilannya jadi tambah cakep dan kayak ala-ala speaker profesional gitu. Biasanya ini sih gue atur ke sini dan ini gue atur ke sini. Biar experience tuh lebih nendang ke gue. Gadget selanjutnya disini gue punya 2 TWS dari Baseus. Yang ini Baseus WM01 dan yang ini Baseus WM01+. Dan lagi-lagi ini tuh seri TWS terbaru dari Baseus. Yang kemarin kita udah pernah ngebahas seri pendahulunya si WM04 Pro. Nah untuk kedua buds ini mereka sama persis dengan model in-ear. Yang seperti kalian tau kalau gue tuh kurang suka sama TWS yang model in-ear. Tapi kalau untuk kedua TWS ini karena budsnya tuh hampir sama, masalah fittingnya jadi better lah gak terlalu masuk ke dalam kuping. Masuk dikit aja, you good to go. Dilengkapin sama eartips tambahan juga biar bisa nyesuaikan sama ukuran telinga kalian. Nah untuk masalah sound quality, hasil suara dari kedua TWS ini lumayan jernih dan berkarakter ke bass yang sesuai sama selera gue. Itu kalau pakai eartips default ya, atau bawaan. Tapi kalau lo ganti eartips yang paling kecil, hasil suaranya jadi flat. Itu mungkin karena faktor budsnya yang gak masuk banget ke kuping kali ya. Yang menariknya di harga Rp 229.000 untuk WM01 dan untuk harga WM04 Plus ini kita belum tau, ntar kita update. Dengan harga segini, latency-nya gak terlalu parah loh. Walaupun ada, itu delay-nya gak telat-telat banget. Masih playable untuk dipakai main game, apalagi untuk nonton. Yang membedakan, case-nya doang nih, yang ini kecil dan yang ini lebih gede. Mungkin karena ada indikator baterenya ini. Nah buat kalian yang pakai iPhone 11 warna ungu, warna si WM04 ini mirip kayak iPhone 11, biar jadi matchingan gitu. Bahannya sama-sama plastik dan tentunya udah USB Type-C. Secara ini baseus, karena dari semua produk baseus yang udah kita pegang, itu semuanya pakai USB Type-C. Nah untuk kelengkapannya, si WM01 Plus alias yang gede ini udah dapet pouch. Sedangkan yang ini enggak, tapi sama-sama udah dapet eartips tambahan. Untuk daya tahan baterenya, kedua buds ini tahan sampai 5 jam. Charging case-nya WM01 bisa tahan sampai 25 jam kalau lagi nge-charge buds-nya ya. Sedangkan charging case WM01 Plus bisa tahan sampai 50 jam. Wow, itu awet banget sih. Oke, paling yang jadi minus tuh kalau kedua TWS ini enggak support wireless charging. Enggak kayak si WM04 Pro kemarin yang support wireless charging. Jadi antara kedua TWS ini bagusan mana bang? Well, itu balik lagi ke selera kalian. Karena overall untuk buds-nya ini hampir sama, yang membedakan cuma case-nya doang. Kalau lu orangnya yang enggak terlalu lama pakai TWS, pilih aja si WM01. Karena bentuk case-nya yang lebih kecil, compact, jadi nyaman aja kalau lu semisal masukin ke dalam kantong. Tapi kalau lu mau yang baterai case-nya lebih awet, terus ada layar yang nampilin persentase baterai. Kalau lu masukin satu nih, kalau lu udah pakai terus lu masukin, itu dia nampilin yang sebelah kiri baterainya tinggal berapa dan yang sebelah kanan tinggal berapa. Dan kalau misalkan gue disuruh pilih, gue bakal pilih yang ini aja karena ya sesuai sama kebutuhan gue. Apalagi gue tuh suka ngantongin charging case-nya TWS gitu. Biar lebih nyaman semisal dimasukin ke kantong. Itu sih, yang penting kenyamanan. So, untuk kesimpulan worth it enggak sih ketiga barang ini buat dibeli. Gue bakal bilang worth it banget. Karena yang pertama, speaker dengan harga Rp 299.000 udah bisa ngasilin suara yang mantap. Desain dan build quality sesuai selera gue gak norak lah. Bisa dibawa ke kamar mandi, itu yang penting. Atau dibawa kemana aja karena bentuknya yang kecil dan ada cantelan. Dijadikan speaker buat PC desktop juga bisa. Stereo lagi, kalau beli dua. Terus, kedua dan ketiga TWS ini dengan harga Rp 299.000an untuk WM04, lu bisa dapetin TWS dengan sound quality yang mantap, delay yang gak parah di segi harganya, build quality oke, dan udah USB Type-C juga. Bisa matchingan lagi kalau lu pakai iPhone 11 yang warna ungu. Sedangkan WM04 Plus ada persentase baterai dan charging case yang awet. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mungkin lagi cari speaker mini portable Bluetooth dan TWS yang mini-minian gitu. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!